Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman kali ini saya ingin memberikan tips ya dan ini saya ingin memberikan tips berdasarkan pengalaman saya teman-teman jadi semalam itu saya habis isi bensin kemudian tiba-tiba setelah isi bensin mobil saya mogok dan setelah saya cek ampernya itu di 10 nah ini baru saya isi air aki lagi jadi saya ingin memberikan kepada teman-teman tips ya ini dimatikan dulu jadi ini alat ini berguna sekali teman-teman apalagi untuk karibun kotak yang seperti ini ya jadi IPS nya itu sangat berpengaruh kemudian listrikannya semua semua sangat berpengaruh nah saya barusan isi air aki tadi ini 12 kalau semalam itu 10-11 di starter dia ke 10 saya akan coba men-starter mobil ini jadi saya ingin memberikan bahwasannya pentingnya kita mempunyai alat ini amper ini ya jadi mengetahui kondisi aki kita baterai mobil kita oke saya coba starter dia dapat berapa pergerakannya nah 11 ya oke kita biarkan dulu stabil jadi ini kalau semakin digas naik dia ya 13 ini di 13 ini di 13 ya teman-teman nah sudah seperti ini IPS ini sangat berpengaruh sama aki kita buktikan nah bergerak deh teman-teman nah ada penurunan ya nah jadi IPS ini sangat berpengaruh sama aki jadi aki ini betul-betul harus kita perhatikan dan minimal kita punya alat ini ya jadi kita tahu kondisi aki baterai kita kemudian kita hidupkan ini ini tidak begitu signifikan ya ringan sih sebenarnya kalau ini ringan masih agak ringan kemudian kita coba hidupkan AC nah ini sangat berpengaruh teman-teman langsung drop di 12,9 sebenarnya ini baterai aki saya udah kurang bagus juga ya cuman ya saya cek memang air baterainya juga berkurang makanya saya tambahkan dan kemudian ini AC seperti ini kita tambah lagi pergerakan IPS nya nah dia di 12,5 12,4 oke ya 12,9 oke itu di 12,9 kita hidupkan lampu 12,5 nah turun lagi jadi memang benar-benar teman-teman kalau mempunyai mobil karimon kotak ini atau mobil-mobil yang lain sih sebenarnya ya dengan electronic power steering ini sangat perhatikan lah betul-betul perhatikan aki kita jadi jangan sampai tekor kayak saya semalam jadi mogok seperti itu ya ini AC ECO ya coba kita ganti ke muda AC apakah ada perubahan sama sih ya sama aja nah ini kalau hidup wiper pasti naik lagi dia tuh turun lagi malah ini ini IPS tadi nah 11 dia drop sampai 11,9 intinya jangan sampai 10 lah teman-teman ya sangat diperhatikan nah ini 12 udah berhenti di 12 kita naikkan gasnya gak mau naik lagi 12,8 seperti itu teman-teman kita matikan ini apa ada pengaruhnya tidak ada AC sepertinya signifikan sekali ya AC kita matikan AC 12,4 blower deh berarti nah 12,9 naik 13 berarti AC AC dan EPS benar-benar sangat bergantung pada baterai teman-teman jadi nah ini drop dia oke jadi teman-teman itu aja tip saya hari ini semoga video ini bermanfaat buat kita semua ya saya ingin mau share pengalaman saya aja semoga video ini bermanfaat buat kita semua oke selamat menikmati selamat menikmati